Sekarang kita akan melangkah ke berikutnya, Bapak Ibu sekalian tadi Pak Adi Gunawan menyebutkan tentang pengembangan yang terus-menerus dan itu benar-benar basicnya ilmiah. Dan ini salah satu bukti bahwa hipnoterapi itu adalah pendekatan yang scientific, maka ini aplikasi salah satunya adalah di bidang psikologi klinis. Kita akan mendengarkan paparan hasil riset yang dilakukan oleh sejumlah perguruan tinggi dan dipimpin oleh Prof. Quartarini. Ini pinter banget beliau ini, tapi berling juga, mungkin karena kepinteran itu berling. Jadi ini ilmunya banyak dan komplit. Prof. Quartarini, Wayu Yunyati ini, beliau adalah profesor dari Universitas Kejamada. S1, beliau memang di Psikologi UGM, kemudian mengambil profesi psikologi klinisnya di Camario di California, Amerika. Dan S2 di Fakultas Kedokteran. Jadi ini masternya adalah Medical Science di Newcastle di Australia. Dan S3-nya di Fakultas Psikologi di Hamburg, Jerman. Dan beliau ini yang terus-menerus berpikir dan sangat kreatif menggabungkan, menghubungkan ini dan itu, dan mengembangkan secara luar biasa. Pantas sekali mendapatkan award. Di tahun 2009, European Commission Award didapatkan oleh beliau karena mengajar dan meneliti di delapan negara Eropa. Beliau juga mendapatkan award, Fulbright Senior Resource Program, untuk di Rogers and Sophia Universities di Amerika. Dan saat ini, beliau selain mengajar di Fakultas Psikologi di UGM, beliau adalah juga Dewan Pakar Iketan Psikologi Klinis Indonesia, member of American Psychological Association, member of American Society of Clinical Hypnosis. Dan beliau ternyata juga belajar di Lemhanas, angkapan 20 ini ya, tahun 2015. Beliau ada klinik namanya Omah Kodok di Jogja. Tempatnya sangat menyenangkan. Bu Bo, panggilan populernya beliau, sekarang rambutnya dipotong tidak Kribo, dan beliau itu sekarang langsing sekali. Dulu keriting Kribo, makanya dipanggilnya Bu Bo. Ini Prof Bo, Bu Bo silakan, Monggo. Ya, backgroundnya itu Omah Kodok, jadi saya praktek di sana, banyak Kodoknya. Kalau orang-orang datang dengan kutukan jadi Kodok, ketika kita menerapi, kemudian langsung discover, sehingga bisa sembuh, insya Allah. Ibu Bapak, pesan sponsor meminta saya untuk, pesan sponsor itu dari Panitia, peran hipnoterapi klinis dalam penanganan kasus-kasus psikologi, gitu. Psikologi klinis, tidak saya tulis psikologinya, kenapa? Roto Bandar seperti dugaan Bu Widya. Karena sebenarnya yang kita tangani tidak hanya kasus psikologi saja, melainkan juga kasus medis. Nah, dalam perkembangannya, riset saya menunjukkan bahwa pada akhirnya, tapi ini catatan, ini komentar agak sok tahu ya, teman-teman, jadi jangan digugung. Be critical, tetepan. Ibu Bapak yang mendengar di sini tetap critically appraising whatever I've said, I can be wrong as always. Pada akhirnya, kita akan menemukan bahwa semua masalah, semua kasus, semua penyakit, kecuali kongenital, itu akarnya adalah akumulasi emosi negatif di posisi unconscious yang build up years, years, and years, sehingga dia menyerang function, asma, DM, hipertensi, asid, naik. Dan kalau itu terus menerus, maka dia menyerang organ. Ini dipelajari oleh teman-teman di Stanford Medical School, University Washington, Washington University di Seattle Medical School, dan satu di Boyle atau siapa gitu ya, di Center for Brain Science. Jadi saya berani mengatakan ini karena ada konfirmasi dari tiga tempat yang sudah melakukan riset secara advance. Saya belum sampai ke sana. Saya baru merupakan postulat hipotetik gitu. Nah, kenapa sih kok ngoyoworo gitu, sinau, dada, was guru besar, was sikuloh klinis gitu ya, was gare ngomong kleru-morak kleru diturut gitu misalnya ya, misalnya meskipun nggak benar gitu ya. Kebetulan kalau belajar itu kan katanya untuk mengurangi kemungkinan untuk jadi pelupa, kemudian kalau belajar itu derajatnya jadi murid itu rasanya saya semakin muda gitu, saya saat ini 57, tapi ketika saya duduk menjadi murid, saya tuh serasa usia saya 23, 26 paling tua itu. Dan itu adalah semangat yang luar biasa. Salah satunya saya belajar tentang kalau ada sebelumnya saya bicara tentang hipnoterapi gitu ya, hipnoterapi yang waktu itu dapat serangan banyak tentang ilmu gendam, ilmu hitam, ilmu dukun lah sebenarnya. Nah, akhirnya saya belajar. Pada saat ini saya me-dragging it out into academic atmosphere. Dan salah satunya kenapa kok sekarang itu sangat so seneng banget kan, dan kekeh ke sana karena kesadaran bahwa kita punya 265 penduduk di Indonesia. Kita hanya punya 107.315 primary health care providers. Ini dari lamanya Kemenkes. Dan 734 psikolog klinis. Mungkin ada tambahan 1-2 saat ini ya. So, how would you then provide service and helping this 260 juta penduduk? Ayo, siapa yang bisa punya answers. Saat ini kebetulan kami dengan beberapa center, nanti saya tunjukkan secara singkat, melakukan penelitian, research yang didanai oleh LPDP. Fakultas Psikologi bekerja sama dengan kedokteran, bekerja sama dengan Fakultas Teknik Fisika dan Nuklir untuk pengembangan pengukuran yang lebih tangible, jadi psikofisio-technology untuk mengukur emotion-bounded energy. Jadi, energi yang berubah karena terjadinya perubahan emosi dalam proses hipnoterapi atau psikoterapi yang dilakukan, yang itu berdampak pada penyakit-penyakit fisik. Nah, ini atas kontribusi teman-teman mahasiswa yang sebentar lagi akan lulus angka-angka ini. Jadi, nanti kalau ada yang salah, mohon saya diberitahu, nanti Pak Colek mahasiswa yang memberi saya angka. Jadi, ini kerjasama tiga fakultas, tiga multisiplin dengan tujuh universitas. Jadi, UGM sebagai host, sebagai leadernya. Kemudian, universitasnya USU, Gunadharma, UNDIP, UNPAD, UGM, kemudian UKWMS Surabaya, dan UNUD DENPASAR. Bekerjasama dengan korporatnya, dengan AMAKUSA, dan bekerjasamanya dengan institusi hipnoterapinya, dengan AWGI. Nah, nanti mungkin kalau sempat saya ditanya, kenapa kok milih AWGI? Karena ada banyak asosiasi hipnoterapi yang lain. Iya, karena ada banyak assessment yang harus saya lakukan, dan kebetulan yang academically bisa approve, appeal, akhirnya diputuskan AWGI. Kebetulan, kebetulan ketuanya Pak Adi juga, dan kebetulan menjadi ketua AHKI. Jadi, dengan banyaknya asosiasi hipnoterapi, tetapi karena ini mau masuk ke ranah research di akademik, jadi kami membutuhkan evidence yang menunjukkan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan di dalam intervensi itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. So, teman-teman, kalau kita ini memakai, kalau tidak salah ini dengan hitungan psikologalinis ya, jadi jumlah, atau mungkin, coba deh dihitung deh, 265 dibagi 107 ribu atau dibagi 734 ya. Intinya, ini adalah jumlah islamic hard disease, rasio pelayanan kami 1 banding 5440, diabetes mellitus 1 banding 3870, cardiovasculary disease 1 banding 123 ribu, psikosomatis 1 banding 9 ribu, depression 1 banding 6 ribu, obesity 1 banding 20 ribu, dan fobia 1 banding 7 ribu something. 6 penyakit ini di luar fobia, 6 disease ini kami pilih berdasarkan 6 disease yang saat waktu itu di risiko-saudah tahun 2019 ranked the first disease yang menjadi burden di Indonesia, yang memungkinkan untuk kita intervensi. Kalau jumlahnya semacam ini, bangsa ini tidak akan punya banyak harapan untuk menyelesaikannya. menyelesaikan itu somehow tetap ideal goal atau destination saya atau kita sebagai health providers ya. We will move towards the direction, tidak boleh giving up in the middle of it. Nah, tapi kalau jumlahnya semacam ini, health providersnya itu bisa ngowoh sendiri, kalau bosa jawab itu ngowoh, health providersnya bisa juga penyakitan, bisa dedu sikosomatis, bisa kena DM sendiri. And so, apa ya yang bisa kita lakukan? Saat ini kita hanya Indonesia, itu hanya punya 19 universitas yang providing pendidikan untuk magister profesi yang ada bidang klinisnya. Jadi, ada beberapa bidang, ada industri organisasi, ada pendidikan, tapi yang ada klinisnya itu hanya 19. Dan produksi per tahunnya maksimum 20, 30, nggak mungkin 30, karena menerimanya saja maksimum 30. Jadi, how would you catch up with the numbers? Nah, ini bebannya bapak, ibu yang ada di Jakarta, bebannya teman SMA suami saya tadi, Bu Dokter, apa ya? Bu Dokter Windra ini. Tapi, kasihan kalau Bu Dokter Windra yang sakit kepala hari ini, saya sangat happy karena ada UI yang hadir, apalagi MKM, yang berkenan untuk bicara tentang hipnoterapi yang oleh sementara teman-teman akademik yang belum perso itu sebagai ilmu gaib atau ilmu yang tidak ilmiah, tapi UI ada di sini, dan kemudian, dalam waktu dekat, UNPAD juga sudah ada. Jadi, kalau ada 4 UI, UGM, 3 universitas besar, yuk barengan yuk mengangkat ini menjadi sebuah professional skills yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini tadi sudah di-provide oleh Pak Adi, hanya punya saya ini masih belum update, jadi ini hasil penelitian, review dari Berius di tahun 70. Ada beberapa approach di psychology, A3 diantaranya, ini dikatakan behavioral therapy, jadi ini terapi yang dimaksud sini sudah masuk ke teknik. Ada sekitar 22 sesi yang harus getting through. Ibu Bapak, bayangkan kalau ada orang sakit perut di puskesmas dan dia harus 22 sesi. Bayar Rp2.000 di puskesmas itu bisa mahal. Di Sleman itu mahal, meskipun di Jakarta hanya dapat kerupuk mungkin. Tapi di Jogja itu mahal, apalagi di daerah-daerah. So, how would we cope with this? Apakah kesehatan itu, wealth itu adalah kemewahan orang-orang yang mampu? Think about it. Di 265 juta orang. Apalagi dengan psikoanalisis. Psikoanalisis dengan Freudianya ini menjadi sangat terkenal karena tulisannya banyak dan bahasa Inggris. Nanti ada sih sejarahnya kenapa sih hipnoterapi itu digredit. Tapi nanti mungkin Pak Adi jauh lebih pintar dari saya. Saya ini salah satu muridnya Pak Adi yang paling malas sekali belajar. Jadi ada sekitar, misalnya ada 100 teknik atau skill saya hanya dua kewes manjur ya. Saya ulang, ulang, ulang. Itu doa aja dua itu. Nanti mudah-mudahan saya diberi enlightenment supaya agak rajin dan sergeb ya. Kayak Mbak Widya dan teman-teman yang lain. And the psychotherapy. Psychotherapy itu 6 sesi more or less. Dan relapsenya level of hang on. Ini yang persentasennya apa ya? Kesembuhan ya 93%. Relapsenya kecil. Saya tidak hanya menerima itu saja gitu ya. Ketika saya jadi mahasiswa, jadi murid, saya akan menerima. Oh iya, iya. Tapi as a academician, UGM akan malu kalau punya guru besar seperti saya nombor apa-apa nih. So I've learned. Saya pelajari. And I learned it very much. Saya pelajari skripnya. Saya praktekkan. Nah, pengalaman running client saya sejak tahun 1989. Jadi kalau sampai sekian sekarang ini berapa berarti? 231 ya. Saya matematikanya di SMA jelek, dapet 5 di SETB. 89 sampai sekarang jadi berapa tahun Pak Adi? Pak Adi aja yang elektro dan ano. Udah lama pokoknya. Udah lama bu, bu. So weh. Ya sudah. And so, saya lihat ini. Saya lihat saya praktekkan itu. Saya praktekkan salah satu skrip yang saya praktekkan itu. Meng mau coda gitu. ke uangnya ini mes. Ngek gitu. Ngambil sini. Hululululul. Saya melakukan apa ini ya? Akhirnya saya rehearsal, praktek, rehearsal, praktek. Saya belum mempelajari theoretical foundation-nya at all. Of hypnotherapy. tapi saya mempraktekkannya. Nah, akhirnya, kalau yang cerita Pak Adi, Mbak Widya, saya paling percaya pora, saya menggosek lah. Menggosek. Ngekancan, yang ngarepe, mau dipercaya di belakang. No, but I've been practicing it myself dan I've found the same thing. Saya melihat smoking itu berhenti satu sesi. Itu, waktu itu masih belajar ya. Waktu itu masih belajar orang usianya 48-45. Dia ternyata mulai merokok sejak N5 SD dan saya drag back untuk age regression sampai sampai di TK. terus ada perubahan wajah perubahan ini dan 90 menit setelah itu dia berhenti merokok ditawarin tidak dan itu sustain karena saya cek sampai 3 bulan terakhir. Sampai sekarang saya tidak cek. Dan tidak ada sakau. Ini yang sampai sekarang masih diutak adik. Saya sudah menemukan potensial eksplanasinya tetapi belum sampai pada pembuktian di level fisiologinya di level medisnya. Tapi tidak sakau karena ini edik abuse kok tidak sakau rotuk ramah suakan. Dan tambah lagi orang macet macet tesis macet apa satu sesi macica itu apalagi cuma 30 menit yang semacam itu. seeing is witness seeing is believing apalagi saya doing. Tapi kan saya berlaku perlaku seti akhirnya pelan pelan saya pelajari karena saya dulunya sampai sekarang masih keset terus saya maulah nongkrong observasi di tempatnya Pak Adi dulunya Pak Adi sungkan-sungkan mau observasi saya pikir waktu observasi mending saya pelajari pakai rotuk ini kalau dilihat di ini ini teman sekolah saya ini dokter internas kalau tidak salah masuk internas jadi pura-pura jadi klien dan karpet di lah maksudnya yang enggak ya nah ini juga yang ambles di tadi foto hilang yang disini foto hilang foto jadi saya mohon maaf kalau banyak bertanya waktu itu Pak Adi nah kemudian saya tidak berhenti disini tidak berhenti di AWGI dan AKI tapi saya share hypothetical atau postulat postulat keilmuan dan salah satunya saya share dengan Profesor Sunarno Prof. Sunarno ini profesor dari Fakultas Teknik Fisika dan Teknik Nuklir ini dewa mabuk ini dewonya Teknik Nuklir dan Teknik Fisika sopoh saya ngareng ngomong dan nera ilmiah rawanilah nah cuman teori saya dengan teori beliau itu karena sudah sangat spesial itu gak gadok-gadok itu susah menurut saya daki-daki teori emotion body energi itu blablabla terus dia bilang oh gitu ya energi menurut ilmu psikolog maksud energi yang menurut saya itu seperti energi yang 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 energi yang yang semacam itu atau ketimuran gitu ternyata saya lihat di beberapa literatur ada juga istilah energi ya oke terus akhirnya dijelaskan nah saya kalau dengan Prof. Narno menjelaskan ilmu saya kayak orang pelukaran terus ada orang ini kebetulan guru hipnoterapi saya kebetulan beliau ngelalah by chance S1-nya kan teknik elektro dan beliau melakukan terapi juga gitu ya jadi gadok terus yang menjelaskan beliau karena kalau tidak ada beliau dua profesor ini tukaran ini yang ngerti psikologi klinis ini fisika dan nuklis sama-sama ingin belajar tapi gak gadok-gadok gitu ya oke ini adalah penelitian kami yang awal kami bekerja sama ini Prof. Narno ini saya sendiri ini Dr. Kiki Dr. Kiki ini menggantikan Prof. Choco yang tadi saya bilang karena Prof. Choco belum bisa dalam komitmen waktu untuk ngara penelitiannya ini Bu Yosi dari USU Pak Bang Gimi dari UNPAD ini Bu Pio Fresh dari Jerman dia sekarang di UNDIP nah sekarang berkembang menjadi Bu Nilam dari Gunadharma kemudian UKWMS dari Surabaya Dr. Lela dan Dr. Diyafrit dari UNUD dari sisi keilmuannya pun ternyata saya saja Pak Adi saja Prof. Narno saja tidak cukup kami butuh dokter yang menjelaskan dari polifagal teori dari sisi psikofisiologi saat ini kami tahu oh kenapa kok hipnoterapi itu menjadi sangat kuat ketika change happen nah itu Dr. Zainal yang menjelaskan dari polifagal teori jadi setelah praktek baru tahu Dr. Zainal saja juga tidak cukup karena ternyata butuh pemahaman tentang komunikasi antarmolegul maka kita undang Dr. Jajar Dr. Jajar itu fresh dari Jepang yang keahliannya komunikasi antarmolegul gak cukup lagi kita butuh Dr. EEG karena teman-teman dari teknik fisika dan teknik nuklir melakukan perekaman EEG dalam proses psikoterapinya jadi ini sesuatu yang berkembang kami kemudian juga menggelar kerjasama dengan hospitals di tujuh lokasi ini akan sangat merupakan kehormatan kalau teman-teman e-commerce join di riset ini tapi gak ada dananya loh ya ini dan melebar-melebar melebar kayak umat tumbuh tapi if you would like to join that would be great teman-teman boleh akses terhadap teknik yang kami lakukan boleh akses terhadap seluruh teknologi yang kami yang kami bangun sekarang ada teman-teman dari Mika Mika Satrian salah satu BUMN yang yang pengen melakukan replikasi studionya kami melakukan training gitu ya training baik yang untuk help providers maupun training yang untuk ke-hipnoterapiannya jadi meskipun tadi sudah settle tetap harus disamakan lagi gitu ya jadi kita punya desain jadi kita pakai randomized control trial desain desain yang yang highly respected teman-teman dokter tahu pasti itu ya oke good and the challenge from the academic mission adalah how would you make the best practice yang sehari-hari dilakukan oleh teman-teman teman-teman praktisi itu menjadi scientifically sound kami running systematic literature review training yang diadakan oleh teman-teman Cochrane kebetulan Presiden Cochrane Indonesia Dr. Detti ini kolega lama ketika di Community Health and Nutritional Research Laboratory di 1994 dulu beliau berkenan untuk menjadi pendukung ini teman-teman hipnoterapis dan teman-teman psikolog klinis yang kami rekrut untuk menjadi tim dalam riset kami ini evidence-based interventionnya jadi kalau intervention itu itu oke itu belum tentu scientifically sound itu best practice tapi yang namanya evidence-based adalah systematically methodologically sound dan bisa dipertanggungjawabkan ini adalah suhu of the suhu evidence-based practice and medicines teman-teman e-commerce teman-teman di kedokteran pasti tahu Profesor Dr. Hakimi guru saya kemudian we learn about ethical clearance ini bioethics yang bekerja sama dengan teman-teman dari Harvard Medical Schools kepala sukunya saya yang aturi rawo Profesor Yayi kebetulan adik kelas di Fakulta Psikologi jadi tiga komponen keilmuan we are going through it supaya hipnoterapinya tidak dikira ilmu dukun dan ilmu gendam kami mengawali dengan RCT Design Study on phobia spesifik sampai saat ini bukunya ini ini adalah evidence yang menunjukkan bahwa hipnotik gadit iman juda atau hipnoterapi itu satu single sesi yang lain empat sesi enam sesi tiga sesi semua efektif tetapi efisiennya yang ada di sini dan ini RCT Design jadi saya akan mengatakan saya memakai kata-kata hipnotik guided imagery untuk strategi politik masuk ke akademisi karena guided imagery itu dipakai oleh semua pendekatan dan what kind of guided imagery guided imagery yang hypnotic sama dengan hipnoterapi sama dengan clinical hypnosis this can be a great option kenapa? karena itu short and learnable bisa dipelajari orang awam bisa mempelajari ini yang menjadi sangat penting syarat dan ketentuan berlaku maturitas terapoitik itu yang tesnya ada di Pak Adi nah ini seperti tadi tak gole'i sampai ke Stanford ini adalah pendekatan yang ada di psikologi kalau kita mau meringkas all of the perspective dan di dalamnya itu adalah teknik-teknik-teknik and so dimana hipnoterapi? hipnoterapi atau hipnotic gadget imagery yang saya pakai it's a teknik tanda petik hanya teknik so jangan takut halo akademisi halo medical doctors halo psikologis jangan takut ke hipnoterapi hipnoterapi it's a teknik it's a symptom-based approach tetapi dia regress back to the core jadi we are not playing tidak bermain dengan diagnosa bukan di ranah hipnoterapi yang non-health providers tetapi kita mainnya di depth psychology kalau mau dimatchkan di psikologi it is a directive guided imagery bukan behavioral guided imagery bukan humanistic guided imagery tetapi hypnotic guided imagery yang directif workingnya on the peripheral nervous system di sub diafragmatik karena dengan begitu ketika orang relaksasi masuk pada alpha dalam atau theta maka pada saat itu yang kontrol bukan di autonomic nervous system lagi tetapi peripheral nervous system sub diafragmatik dan dengan adanya ini maka activating and safe and shield pada wandering nerve pada saat itu kita bekerja di wandering nerve yang ada di 80% of tubuh kita dan itu sebabnya kita sangat kuat kita adalah teknik di dalam hipnoterapi ini karena ada dari sana taunya dari sana dokter jajar dokter sofro dan dokter desin itu yang memberitahu kami ini tekniknya nanti kalau waktunya kalau ada bertanyaan nanti saya ini ya saya saya jelaskannya artinya ini tekniknya ini salah satu teknik saja banyak sekali ini yang saya tahu yang dua diantara seribu satu juta tadi jadi kalau dia mengalami permasalahan ditarik ke belakang kemudian dipisahkan antara core history dan core emotion bounded kemudian direkonstruksi dan kemudian menjadi positif setelah positif tarik ke belakang yang berlaku adalah hukum gaya jadi semakin lama emosi negatif itu dipendam maka build up menjadi semakin heavy artinya heavy adalah attack negatifnya ke tubuh terus menerus semakin kuat tetapi karena itu sakit maka disimpan di unconsciousness karenanya sampai dia besar dia nggak tahu tapi klinisi yang teman-teman psikolog klinisi yang dilatih untuk mengenali simptom maupun hipnoterapis yang mengenali simptom mereka akan sangat tahu dan pekah yang terjadi apa? ketika dirubah si perokok tadi so AMC kuadrat energi tidak bisa dihilangkan dan tidak bisa diciptakan tetapi bisa dirubah teori-teori ini applied ke sistem ini sehingga itu yang kami ukur sebenarnya kalau kita cek di kedokteran dan di psikologi itu banyak karena ada yang namanya cognitive appraisal itu di rewriting history emotional correction bagi akademisi bagi klinik psikologis maupun teman-teman di kedokteran yang mengenal cbt ini yang dipisahkan saya ngomong ina ini ina ini mungkin enggak ini nanti nanti ditanya ya biar muncul lagi sehingga ini saya kembalikan ke masa sekarang ketika dikembalikan ke masa sekarang sudah seal di 80% tubuh and then sustainability-nya dibandingkan yang 20% pasti jauh yang 80% ini rasa kanku sekolah tahu penasaran tahu pasti tapi karena saya dipesan Mbak Widjani WA saya lagi bobo mas mandak-mandak cokokan lain-lain tapi saya mau munculkan ini biar teman-teman tahu penasaran ini adalah slide di laboratorium kami yang standar karena laboratorium ini saat ini memperoleh dana 1 tahun sekitar 2,3M artinya LPDP tidak akan main-main memberikan dana sebesar itu untuk sebuah research yang trivial ya jadi investasi ini kebetulan boleh kami pakai ini laboratoriumnya ini teman-teman kedokteran teman-teman teknik fisika dan nuklir dan teman-teman psikologi dan ini cowok paling ganteng di dunia karena dia suami saya kebetulan di situ terus dimenai ini adalah salah satu hasil perekaman ini lihat kalau orang marah itu termal tubuhnya naik turun naik turun padahal perubahan 1 grade itu sudah bisa orang sakit bayangkan kalau tubuh kita naik turun tapi itu unconsciously makanya asmatik makanya hipertensi makanya asam ini terekam jadi measurementnya lebih tangible kemudian ini ketika third person dan kami tidak hanya ke sana kita juga melihat ini kasus panic attack ketika awal lihat nih sangat aktif di sini teman-teman dokter pasti jauh lebih tahu dari saya ketika dia masuk ke orang ini orang ketiga itu adalah selewengan dari bapaknya itu yang jadi masalah ini aktif semua di semua elektromagnetik menjadi dominan itu yang menjelaskan kenapa ini pada akhirnya menjadi sakit fisik gitu fisiknya disimpan karena karena menyakitkan waktunya tidak cukup ini adalah wajah kecantik saya namanya wajah Donald so let's do something gitu ya saya dengan teman-teman di AHKI berpikiran kita mau inviting teman-teman semua hipnoterapis gak usah yang AHKI saja gak usah WGI semua di Indonesia we'll do the ocean the blue ocean strategy kita bekerja sama hatinya diajak dialog so it's not a competition based dialog but more as a collaborative and blue ocean strategy dialog nah ini teman-teman Jakarta pasti akan sangat kami butuhkan atau sangat dibutuhkan untuk memfasilitasi so let's have a meeting temu ilmiah nasional 1 evident-based hypnotherapy UGM akan dengan senang hati menjadi host untuk itu ini cita-cita kami kita ubah dunia menjadi sehat dan kita tidak menjadikan ini sebagai puskesmas tapi house of the healthy happy souls sehingga ini tempat pelayanan ini tempat training ini tempat research and development dan ini ambulatorinya sudah helikopter nah ini saya senang umuk menjadi manusia yang sehat dan bahagia untuk siapa sih untuk diri kita dan untuk orang-orang yang kita cintai Matur Sumbah Nun Mbak Widya saya stop saya dengan senang hati nanti kalau ditanya akan saya jelaskan hal-hal yang tadi misalnya belum memudengkan Matur Nun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum salam terima kasih banyak Bu Bo ini Prof Prof Bo Prof Fathar ini bener kan bening banget ya pintar banget menjelaskan hal yang sulit menjadi lebih mudah untuk ditangkap Terima kasih telah menonton